Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ertina Ismiyatul Hasanah MIM-E 2019-2362 Saya sebagai pemateri kedua kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang pembangunan industri dan permasalahan industrialisasi di Indonesia Istilah industri dalam ekonomi dapat diartikan sebagai proses pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi Proses pengelolaan yang dimaksud dapat dilakukan secara manual elektronik ataupun menggunakan mesin Misalnya industri obat-obatan, industri pengelolaan kayu, industri tekstil, dan sebagainya Teknologi di dalam industrialisasi adalah suatu nilai tambah yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan cara berproduksi Perkembangan sektor industri harus dijalankan dengan sektor-sektor lainnya terutama sektor pertanian khususnya di negara-negara sedang berkembang penambahan bedangan daudisa penyediaan bahan baku industri disamping sebagai pasar potensial pemasaran produk-produk industri Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sektor industri harus mendukung berjalannya sektor-sektor lainnya terutama sektor pertanian Setelah masa kemerdekaan Indonesia memulai mencoba untuk menawarkan investasi meskipun masih belum serius Kebijakan tersebut menyebabkan investasi asing berkurang Namun, industri pribumi mulai berkembang walaupun sedikit Dengan situasi tersebut, pemerintah membuat kebijakan yang menitikberatkan kembangan industri-industri yang dijalankan dan dimiliki oleh pemerintah Sesudah tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi Sampai dengan tahun 1960-an Belum juga mengalami perkembangan Saat itu, Indonesia benar-benar mengalami masa sulit dengan inflasi yang begitu besar dan PDB yang terus menurun Keadaan tersebut diwariskan kepada pemerintah Orde Baru yang kemudian mengubah pola kebijakan Semula ekonomi tertutup Mulai membuka diri terhadap investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia Indonesia merupakan negara sedang berkembang Terbesar ketiga setelah India dan China Bila dilihat dari jumlah penduduk Namun, pada sektor industri Indonesia masih harus berjuang untuk mencapai kemajuan Dimana sektor industri di Indonesia memberikan sumbangan relatif kecil terhadap PDB Dalam hal ini, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara terutama di Asia Dirinjau dari segi ukuran, sektor industri di Indonesia masih tergolong kecil Bahkan gila dibandingkan dengan negara-negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Taiwan Di Indonesia dengan produksi listrik per kapital rendah Hanya sebagian kecil saja yang digunakan oleh dunia industri Keadaan industrialisasi di Indonesia selama tahun 1950-an dan 1960-an Sangat tidak menggembirakan Akibat situasi politik yang tidak menguntungkan kebijakan sektor industri pada awal tahun 1960-an Juga tidak mendorong sektor industri karena lebih mencerminkan etatisme Sekian penjelasan materi kedua dari saya Apabila ada salah kata kurang lebih minat, mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!